Halo semuanya, balik lagi ke channel Youtube ini. Di video kali ini aku akan membahas 2 buku terjemahan, buku fiksi dari penerbit Circa. Ada 2 judul buku, bagaimana menurutku hasil terjemahannya dan bagaimana cerita dari 2 buku fiksi tersebut? Tetap tonton videonya sampai akhir. Jadi di Twitter itu lagi rame merespon bagaimana kualitas buku terjemahan di Indonesia. Misalnya kayak buku dari Jepang, United States, Inggris, Portugal dan daerah-daerah yang lainnya lalu diterjemahkan menjadi buku bahasa Indonesia diterjemahkan oleh penerbit-penerbit Indonesia dan banyak yang menyayangkan kualitas bukunya. Lebih tepatnya kualitas terjemahannya ya. Dan sebenarnya itu menjadi keresahan gue juga sih terhadap beberapa buku yang aku baca gitu. Apa sih dampaknya ketika buku itu tidak diterjemahkan dengan baik? Salah satu dampaknya adalah membuat kita jadi males baca dan menganggap buku yang katanya di negara lain itu bestseller, ternyata ketika dibawa ke Indonesia, hasil terjemahannya malah bikin nggak nyaman buat baca. Tapi terlepas dari pro dan kontranya, aku cukup bersyukur bahwa topik ini akhirnya muncul untuk didiskusikan bersama. Karena kita akhirnya menyadari dan mampu memahami bagaimana sih sebenarnya permasalahan buku terjemahan Indonesia. Memang menjadi penerjemah itu sulit karena selain bisa bahasa tersebut, ada kemampuan-kemampuan lain yang sulit. Seperti kayak memahami idiom-idiam tertentu dalam negara tersebut, memahami letak atau gaya penulisnya, lalu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia agar pas, dan banyak hal yang lainnya. Faktor yang kedua soal buku terjemahan adalah industrinya sendiri yang suportif atau belum gitu. Tapi di video kali ini aku akan membahas dua buku terjemahan, buku fiksi terjemahan yang menurutku aku suka banget sama terjemahannya dan ceritanya. Dua buku itu kebetulan dari penerbit circa gitu. Dua buku yang aku baca ini sih emang kebetulan bagus gitu. Jadi aku belum bisa menilai secara utuh lah bagaimana penerbit circa menerjemahkan buku-bukunya. Ada beberapa yang bilang margin kiri juga bagus, penerbit baca kalau nggak salah juga bagus. Ada beberapa sugestion dari teman-teman di Instagram, penerbit-penerbit yang bagus dalam menerjemahkan bukunya. Tapi aku akan mencoba, aku ada beberapa buku margin kiri juga, tapi yang baru aku baca adalah ini dari penerbit circa. Ini aku selesaikan di tahun ini sih. Yang pertama ada Dongeng Pulau Tak Dikenal dari Jose Saramago, penulis dari Portugal. Dua penulis ini dari luar ya, dan aku tidak tahu cara membacanya yang tepat, jadi dimaklumi ketika salah. Diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang udah terkenal, kemampuan menerjemahkannya, dari Roni Agustinus. Beliau ini, jika berkenan dipanggil beliau, Bapak Roni Agustinus ini, sangat suka dengan karya sastra Amerika Latin, dan dia memang membuat margin kiri, penerbit margin kiri akhirnya gitu. Lalu, yang kedua adalah Para Pelacurku Yang Senduh dari Gabriel Garcia Marquez, atau Marquez. Ini salah satu yang sering disebut oleh pembaca-pembaca bagaimana buku ini bagus banget ceritanya. Nah, aku akan ceritakan satu persatu mengapa dua buku ini menarik, dan bagaimana hasil terjemahannya, oke? Pertama, Dongeng Pulau Yang Tak Dikenal. Ini diterjemahkan oleh Roni Agustinus. Ini adalah cerita seorang laki-laki yang datang ke raja untuk meminta sebuah kapal. Dia harus mengetuk pintu raja berkali-kali karena birokrasinya sangat rumit, sampai akhirnya dia bisa meminta kapal untuk suatu perjalanan yang memusingkan. Perjalanan itu adalah menemukan pulau yang tadi kenal. Meskipun aku tidak terlalu paham soal alurnya, tokoh-tokohnya, maksud mereka apa, endingnya, bagaimana. Menurutku ini tetap cerita yang indah banget, bagus banget. Aku suka banget bagian mengkritik kerajaannya, dan bahasanya indah gitu. Meskipun ini hasil terjemahan tuh kayak, aku sampai bertekad akan mendongengkan anakku nanti jika memang diberi amanah oleh Allah SWT. Apa sih? Aku akan mendongengkan ini kepada anakku nanti sebelum tidur. saking bagusnya kata-katanya, jalan ceritanya, itu indah banget sih. Aku kayak jarang menemukan buku fiksi yang meskipun aku nggak tahu maksudnya, aku tetap menilainya indah. Karena aku memang jarang baca buku fiksi sih. Aku akan menunjukkan betapa indahnya kalimatnya dengan membacakan 1, 2, sampai 3 kalimat saja di awal ceritanya. Ini tipis banget. Nggak ada sehari, cuma beberapa jam bisa selesai kok. Seorang lelaki datang mengetuk pintu raja dan berkata, beri hamba kapal. Ada banyak pintu di kediaman raja, tapi pintu yang diketuk kayak ini, pintu petisi. Karena raja menghabiskan seluruh waktunya, duduk di depan pintu hadiah. Maksudnya, hadiah yang dipersembahkan kepadanya. Manakala ia dengar, ada yang mengetuk pintu petisi, ia akan pura-pura tuli. Dan hanya bila ketukan terus-menerus kenop pintu dari perunggu itu, bukan cuma memekakkan, tetapi juga pelak lagi menimbulkan kehebohan, mengacaukan ketenteraman lingkungan, rakyat akan mulai kasak kusuk. Raja macam apa dia kalau tidak mau menjawab pintu itu? Baru pada saat itulah, ia perintahkan menteri pertama untuk mencari tahu apa yang dikehendaki si pemohon, sebab kelihatannya tidak ada cara buat membungkamnya. Wow, itu mengkritik kerajaan dengan bahasa yang indah, tapi sangat padat juga. Aku suka sekali sama ini, kalian harus mencoba membacanya. Ini aku dapat rekomendasi bukunya, itu dari yang namanya Pramodana. Terima kasih Pramodana atas rekomendasi fiksinya. Lalu yang selanjutnya, ada para pelacurku yang sendu. Ini diterjemahkan oleh An Ismanto. Aku belum mengenal betul profil beliau, tapi semoga ada waktu aku mengenal beliau sebagai penerjemah dan membaca buku-buku terjemahan yang lainnya. Tapi para pelacurku yang sendu ini ditulis oleh Marques. Marques tuh banyak banget menulis ya, banyak banget buku-bukunya yang diterjemahkan juga gitu di Indonesia. Jadi, para pelacurku yang sendu ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang sangat tua, hampir 100 tahun, dan akhirnya kayak di usia 100-nya gitu, dia jatuh cinta sama salah satu pelacur gitu. Dan, Marques ini kalau kata temanku yang bernama Billy, memang sangat ahli menceritakan sesuatu dengan sangat rinci dan detail, tapi tidak membuat kita bosan. Dan aku setuju, malah kayak seneng banget ngebacanya. Kadang aku nggak terlalu suka karya-karya tulisan yang terlalu, berbelit-belit dan aku tidak tahu intinya apa. Tapi, Marques berbeda. Marques malah menceritakan secara rinci dan membuat itu indah. Dan di sini sebenarnya yang paling detail adalah bagaimana menceritakan si bapak-bapak tua itu hidup dengan ketuaannya. Itu detail banget dan aku sangat suka. Maaf sekali bapak. Tapi, itu indah banget. Dan sebenarnya yang menurutku menjadi menarik dari buku ini, dari fiksi ini, karya fiksi ini adalah bagaimana tentang pelacuran kehidupan gelap itu bukan soal perempuan yang salah, tapi itu soal moralitas laki-laki. Itu isu yang menarik dalam buku fiksi ini. Ini novel atau novella, tapi sangat tipis sekali dan menyenangkan. Terjemahannya tetap nice, tetap indah, dan bagus. Jadi, ini dua karya fiksi yang menurutku perlu kalian baca kalau misalnya mencari buku fiksi terjemahan yang bagus. Kalian bisa membaca dua buku ini. Kalau misalnya kalian punya saran buku terjemahan apa yang bagus dan perlu dibaca buat teman-teman semuanya, please kasih tahu di kolom komentar karena aku pengen baca juga dan akhirnya aku bisa merekomendasikan juga sih ke teman-teman yang lain dengan cukup membaca kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja sih yang pengen aku bahas di video kali ini. Mungkin selanjutnya aku akan membahas buku terjemahan yang lain. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!